isser hai hihihih Hai pencana gue zucap Kayanya Nih Enggakun lupas turun bunyi krek curiga celana robek nitro 50 nah standar samping model kayak kaki ayam ini sistemnya sel mereka enggak takut gitu apa kalau yang ngisi teks langsung kabur nih kalau mau langsung kabur bisa cukup kalau niat jahat ya tapi jangan anjing ini kayaknya kalau kayak gua kayak gini malah jadinya memotivasi orang nanti tapi emang bener sih ini kalau mau kabur tinggal langsung langsung kabur gas hanya mereka enggak takut gitu kasih mana kasirnya disebelah sini lagi lumayan jauh siap ya uh ini masih suasana hari lebaran hari pertama nih tapi lumayan rame juga motor gua cakep juga cuma yang bikin jelek nih standarnya nih kayak standar apa kaki ayam ah kita review dikit-dikit lah ya tampilan barunya Hai gimana tempatnya bagus kira-kira Hai anjay motor gua ah co kotor amat anjing Hai deh maklum tadi gue cari-cari tukang steam nggak ada yang buka soalnya lebaran ini mah lebaran hari pertama Oke jadi kembali lagi bersama rumatovlog sebelumnya gua mengucapin dulu karena ini hari lebaran yang pertama gua mengucapin dulu buat kalian mineral izin buat yang merayakan mohon maaf jika saya ada salah-salah atau mohon maaf jika saya sering berbicara kasar dalam video karena itu itu semua spontanitas 100% langsung keluar dari mulut saya tanpa adanya pengaturan apalagi drama anjay karena sekarang kan motovlog lagi kena sorot tuh jadiin memetrusin padahal gua nggak tahu apa-apa anjir gua kena hujat juga cuk tergantin nama belakang yang motovlog gue hilangin Oke jadi hari ini gue mau kasih review sedikit nih kalian hari motor gua nih udah ada rombakan lumayan banyak sih rombakannya tampilan baru cuma ini enggak akan terlalu kelihatan karena dekalnya belum diganti ini rencana mau ganti dekal juga cuma desainnya belum ketemu desain pasnya jadi nantilah sekalian karena udah bosen juga sama tampilan yang sekarang kan desain yang lama jadi ini repubahannya lumayan banyak mulai dari usd terus swing arm terus pokoknya banyak lah yang gua ganti usd-nya gua pakai usd-ht suspension yang model KTM triple klaimnya yang model ekstrik nih nih terus swing armnya gua pakai yang supercopy import juga tapi ini yang model haski farna kalau kebanyakan orang pakai kan yang model ke KTM sekarang ya kalau yang ini gua pakai yang model haski farna biar beda sendiri terus untuk info ordernya kalau kalau misalnya kalian pengen order usd sama swing armnya kalian langsung aja ke Faisal MX Shop ini untuk swing armnya udah PNP buat WR155 udah lengkap sama unit rack jadi kalian tinggal pasang aja kalau untuk harganya gua kasih bocoran dikit lah ya kalau untuk harganya swing arm tuh swing aramnya aja ya swing armnya aja itu 2,3 2,3 juta kalau sama paket PNP nya itu ya palingan clear kisaran kisaran tiga jutaan lah tiga juta lebih dikit lah mungkin jadi kisaran segitu di bawah 3,5 lah pokoknya kalau udah sama paket PNP jadi swing arm sama paket PNP nya ini untuk bahannya aluminium swing armnya terus untuk swing armnya ini full cetakan tuh di dalam jadi nggak ada sambungan laslasan kayak gitulah jadi untuk kekuatan gua jamin kuat karena swing arm sama usd ini udah banyak dipakai buat adventure jadi kalau untuk masalah kekuatan gua jamin kuat nih untuk bagian belakangnya cakep kan huh cakep lah cakep nggak tuh cakep lah jadi untuk swing armnya udah PNP buat WR155 bisa ada juga buat KLX atau CRF jadi sampai sana kalian tinggal pasang gua seneng tampilan belakangnya anjir tuh jadi lagi kelihatan gimana ya seksi gitu motor anjir nih usd nya HT suspension yang model KTM nih banyak yang nanya antara usd HT ini sama usd real jump kayak delkv kmgv kayak gitu lebih bagus mana tadinya sebelum gua cobain sendiri gua pikir ah rasanya sama aja apa empuknya kayak gitulah tapi ternyata pas gua cobain kalau masalah empuknya itu jauh lebih empuk ini terus untuk triple klaimnya segitiganya ini dia ya bobotnya jauh lebih ringan daripada yang real jam biasa jadi ya berarti menaruh ke bobot total usd nya jadi si usd HT ini kalau di total bobotnya sedikit lebih ringan daripada si apa usd real jam terus ini juga gua kemarin habis pasang airscope cuma ini belum bener airscope nya nanti mau gue benerin dulu kemarin buru-buru pasangnya soalnya jadi airscope ini yang karbon ini fungsi enggak sih ya fungsi lah kalau ini mah soalnya airscope ini kan buat fungsinya buat apa ngedingin sekali per fungsinya fungsinya tuh kalau misalnya lu apa kondisi ini apa sih namanya kondisi kondisi kencang jadi kalau misalnya kondisi kencang si udara lebih fokus masuk ke kaliper sini kalau tanpa airscope kan ada udara cuma si udaranya kan nyebar kalau ada airscope ini dia jadi lebih fokus nih masuk sini dari sini lebih fokus anginnya masuk langsung ke arah kaliper jadi ya kalau masalah fungsi ini berfungsi cuma ini ada lecet co anjir goblok baru gua pakai padahal ini terus nanti untuk usd nya sama swing aram nya bakal gue itemin atau enggak ya itu enggak tahu juga sih tapi kayaknya enggak soalnya gue pengen motor gua lebih ya lebih berwarna sedikit lah jadi gue pengen ada warna-warna silver chrome nya kayak gitu tapi enggak tahu juga nanti gimana nantilah tergantung dekalnya kita lihat dekalnya nantikan ya kalau diitamin paling usd nya discord light cuma kalau swing aram antara di powder coating sama dipasang cover hitam karena kalau swing aram husky ktm kayak gini covernya banyak terus murah-murah kalau y-z covernya enggak ada ada cuma mahal 700ribuan ini juga kemarin gua chat blok kiri-kanannya jadi warna apa sih namanya dia warna abu atau apa gitu cuma ini udah banyak lecet-lecetnya anjir lecet-lecet dari mana gitu soalnya gua bosan pakai apa cover blok ini kayaknya lecet-lecet pas turun mesin kemarin turun mesin soalnya ganti noken as lagi ah tayla harus dirapihin ini mah terus ini gua beli baut apa sih namanya baut king nut buat tutup blok magnetnya cuma warnanya kayak kurang gua suka titanium terlalu gelap warnanya biru tapi terlalu gelap udah sih untuk yang diganti cuma itu doang sisanya nanti paling gua benerin ini standar samping dia terlalu mencong keluar tuh kemarin si tukang lastnya nggak bener ngebengkokinnya soalnya kalau dikasih mepet gini posisinya nanti dia kena ke swing arm ini gua ganti lagi soalnya kan standar sampingnya kemarin kan gua pakai yang KTM yang ROZ cuma kurang kuat untuk pemakaian lama karena kan memang bobotnya WR kan berat 100 ya hampir 140 lah sedangkan KTM kan paling cuma 100 100 lebih sedikit jadi ya untuk standar sampingnya kalau pakai KTM yang ori yang ori kayak gitu ya merek ROZ itu kan bahannya aluminium jadinya ya itu akhirnya patah gara-gara kelamaan terus itu patahnya juga kemarin tuh gara-gara di ini dinaikin orang dia main asal naik aja tiba-tiba nggak pakai bismillah nggak pakai permisi akhirnya patah patah nangis gua yang standar samping 800.000 patah dalam hitungan detik ini jadinya udah gua pakai standar ini aja dulu cuma nanti gua rapihin lagi ini gua pakai standar samping yang apa ke model KTM tapi yang biasa yang 100ribuan yang 70ribuan lah Oke sekarang kita lanjut lagi nih gua mau ke Ciparai kerumah orangtua karakan lebaran enggak mungkin gua diem di kosan ini gue nyari opor ayam rendang kan pengen makan gua lapar nih nih motor gua sekarang udah suaranya udah berubah nih ada suara rang 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 apa kayak suara-suara apa sih ah enggak gua nggak tahu suara apa namanya pokoknya itulah ini standar udah standar lagi kan soalnya kan ada videonya tuh gua balikin standar lagi nih motor cuma agak gua tunap sedikit gua tunap di bagian porting noken as dan lain-lain ini tinggal remap ecu standarnya aja karena ini pakai ecu standar lagi gua masih belum nemu remap hwr di daerah Bandung ecu standar maksudnya kalau daerah Bekasi Jakarta sana banyak kalau daerah Bandung ada sih cuma harus booking nanti kuotanya tuh adanya bulan Mei iya bulan Mei kan ini bulan April masih lama jadinya ini motor larinya udah enak sih udah 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 sangat-sangat enak anjir kalau gua bilang jawab apa lebih galak dari kondisi standar power tengahnya ke atas tuh pokoknya powernya ngisi terus enggak ada drop-drop kalau dipakai biarpun dalam kondisi motor udah digeber terus ditutup gas digeber lagi itu enggak ada power drop karena emang karakter noken yang akan noken standar di bubut cuma itu dia kurangnya tinggal remap ecu aja jadi nanti baru gua remap ecu lah remap ecu teks kisaran 500.000 sampai 700.000 sih tergantung tempatnya juga tuh akibat ecunya standar tim-tim paling belum di remap ecu powernya masih agak ketahan di bagian atas sih kalau tengahnya nggak terlalu ini kok sepi perasaan tadi gua keluar jam 10 ram ya sekarang Bandung lagi banyak razia dari kemarin tuh razia terus aja kenal pot ya itulah tapi lebih apa lebih fokusnya ke razia kenal pot sih makanya gue jarang keluar sore siang kayak gitu pakai motor gua ke daerah kota gua jarang kayak gitu tapi kalau lebaran kayak gini mah aman lah ya nggak ada razia geber-geber nanti ada polisi lagi jok tuh suaranya wong wong tuh kedengeran gak suaranya sih wong wong kayak suara apa ya ngok 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 ya pokoknya gitulah nih lampu merah ini yang paling sering razia sih banget tu Oh ternyata ngalun-ngalun sepi juga Kirain rame Tapi kayaknya malam nanti agak rame Eh jalannya lewat kemana sih Kemarin tuh gue lewat Mohd Toha lurus Belok kiri gitu Eh bener lewat sana deh Kiri-kiri Gue udah berapa tahun di Bandung 6 tahun 7 tahun Tapi kadang masih suka lupa-lupa ingat jalan aja Jalan ke rumah orang tua gue aja Kadang gue ingat kadang gue lupa ya Gue sukanya lekenin itu Power bawah ketengahnya ngisi anjir Di gas langsung tuh gak ada drop Tuh Tuh Nisi terus powernya tuh gak ada drop-dropnya Tuh Nah kayak kemarin Kan sebelumnya gue pake noken as yang R15 Ori R15 masih standar lah Noken as R15 standar Tulen gak diapa-apain Itu gue pake kemarin gue cobain Bawahnya lemot lemot parah bawahnya tuh Kayak gak ada tenaga bawahnya Power bawahnya gak ada pokoknya Cuma emang pas masuk tengah ke atas Itu powernya keluar Jadi power bawahnya loyok Power atasnya masih agak mendingan lah Terus gue penasaran kan Sama apa gue punya Noken as bubutan Bekas yang dulu gak apa gak kepake Gue ingat oh noken as ini tuh Dulu power bawahnya galak Pas gue cobain dulu kan Ini kok lampu merah gak Lampu hijau gak jalan-jalan Oh enggak deh Belum lampu hijau Pas gue cobain dulu kan Power bawahnya galak disana Makanya yaudah lah penasaran Gue cobain lagi akhirnya Dan ternyata bener Powernya lebih enak Cuma kemarin Gak di dial Seharusnya tuh di dial Cuma kemarin gue beli Gigi timing yang Apa yang geser Kan kalo dial kan harus diganti Gigi timingnya Pake yang geser Gue beli gigi timingnya Yang geser ternyata Gigi timingnya bermasalah Akhirnya yaudah Gue balikin gigi timingnya Karena gue pengen apa Pengen pake motor Gue pengen hari itu juga beres Yaudah Gue bilang pake gigi timing standar aja Dulu gak usah di dial Akhirnya yaudah Gak jadi di dial Padahal deh lebih enaknya Kalo di dial lagi Itu bisa jauh lebih enak Larinya Cuma Yaudah lah kemarin Buru-buru Jadinya gini aja Tinggal rimepecu aja nanti Gue seneng suaranya sih Atau Atau macet gak ya daerah apa daerah sana biasanya jam segini macet sih daerah pabrik sana tuh dia cuma kurangnya berisik aja sih suaranya tuh cuma berisik aja sih soalnya noken bubutan kan kalau mau gak berisik mah paling pake noken standar suaranya gak berisik cuma powernya gitu-gitu aja jadi gitu akhirnya gue sadar daripada bore up mending tune up hasilnya bisa jauh lebih galak kalau tune upnya pas daripada bore up hasilnya bisa jauh lebih galak daripada bore up kalau si tune upnya ini pas gitu sama motor sama settingannya pokoknya semua lah dan budget pun lebih sedikit kalau tune up teh lebih sedikit terus lebih awet awetnya kenapa? karena ya piston gak diganti piston pasti pake standar kayak gua gua piston pake standar kemarin pake ori jadi ya kalau untuk masalah kekuatan udah pasti lebih kuat piston ori ketimbang piston aftermarket ini kemarin gua pistonnya aja pake bekas anjir boring head pokoknya boring head itu satu set gua beli bekas cabutan R15 V3 sama piston-pistonnya pistonnya kebetulan masih kondisi mulus kemarin gua cuma habis berapa beli boring head cabutan R15 itu habis orangnya kasih boring head cuma berapa ya sejuta kayak sejuta apa sejuta seratus tuh kemarin teh itu udah dapet semua nih gua dapet sama water pumpnya juga nih jadi water pumpnya gua pake R15 juga bedanya kalau water pump R15 sama WR tuh bentuknya sama cuma kalau WR gak ada pembuangannya lubang pembuangannya kalau R15 dia ada lubang pembuangannya disini nih di depan itu bedanya water pump WR sama R15 bentuknya sama dia kasih lengkap kemarin sama water pump terus noken as gigi timing clap per clap pokoknya paket isiannya semua lengkap lah orian sampai bantalan rantai kamar rantai keteng pun diganti dikasih juga jadi dia bisa lebih menghemat budget tadi gua mau ganti pistonnya pake motawan cuma kata gua ah sudah kita coba dulu pake piston ori cuma gua bubut pistonnya gua naikin kompresinya piston gua bubut bubut sama boringnya gua bubut biar kompresinya naikin soalnya kan gua pake piston ori kalau piston mentah ya bisa aja pistonnya aja yang dibubut gak usah boringnya ini lebaran rame aja oh ini orang apa rame ini atau pada rame kerja soalnya banyak juga yang lebaran masih kerja setau gua mah ada cuti bersama tadi malam banjir disini banjir sampai mana kemarin tadi malam deh di atas ini sampai footstep nih batas footstep banjir ini juga masih ada sisa-sisa nya nih ah untung gua gak jadi cuci motor kalau enggak sama aja bohong aja ada hikmahnya juga gua gak jadi cuci motor aja tuh kan bener disini masih apa masih banjir untung untung gua gak jadi cuci motor kalau nyuci motor tadi sama aja bohong pulang nyuci lagi beli salak dulu kita ah salaknya berapaan boleh coba cobain dulu takutnya apa asam ini daerah apa sih namanya tuh ya udah deket sih Cipari udah di depan sana cuma gak tau itu daerahnya apa namanya nama daerahnya udah nyoba-nyoba kayak gini terus gak jadi beli ya kan goblok kan ada tuh orang yang apa nyoba-nyoba-nyoba udah nyoba banyak-banyak yang gak jadi beli ya padahal cuma nyumpang makan doang goblok ya ha ha macet dong ini daerah Palenda tadi gua baca gua seneng aja pemandangannya kayak gini bagus gitu gunung, sawah cuma gua gak kuat kalau malem malemnya tuh dingin gue kadang sampe tidur gelisah karena saking apa karena saking dingin beli rokok bentar taruh disini aja lah salap gak akan hilang juga salap siapa yang bawa lari aja tapi minum teh pucuk enggak deng gue mah udah jarang minum teh pucuk gue ini aja lebih murah sih beda jadi gua udah jarang minum teh pucuk kanda jarang karena emang seng aja pengen ngurangin nanti gua diabetes aja masa udah manis minum yang manis-manis ya kan nanti diabetesnya jadi double kita sebat dua batang dulu baru kita jalan lagi eh kaget gua cu gua lepas pintunya tadi ada orang mau masuk nah oke tadi udah sebat dua batangnya gua beli salak banyak zonknya anjing bapak banyak yang busuk cu tayo sekarang gua mau jalan jalan lagi udah deket sih di depan sih tuh jadi mungkin cukup sampai disini aja untuk video hari ini karena gua gabut juga gak ada konten makanya yaudah gua konten aja sekalian lah nanti ditungguin aja proyek selanjutnya ini paling tinggal ganti dekal doang kalau udah dapet desain yang pas baru gua ganti dekal nih liatin anjing cover jok gua masih baru padahal udah dicakar-cakar kucing udah hancur lagi ah harus ganti lagi nih mah jadi proyek selanjutnya paling nanti ganti dekal sama nih benerin standar samping terlalu apa terlalu miring gua mau ganti ktm lagi cuma takutnya nanti gak kuat lagi gua takutnya kalau pas parkir dinaikin orang patah lagi nangis gua oke kunci motor tadi mana lagi oh ini tuh dari sana sampai ujung sana panjang banget macet ini siap siap parkirnya kemana tadi oh itu oh itu soalnya keajaiban gitu kalau bisa pas kita keluar tukang parkirnya gak ada oh lagi ngegodain kan cewek kan cewek sih ikang parkirnya mah anjir bisa-bisaan eh minal aidin dulu eh anjir disebrangin dong si aa-nya parah masa apa si tetehnya tadi disebrangin gua baka agak anjir memandang cewek hai si